Intro Inilah dia Sunhawk untuk match pertama di hari yang kedua Pesawat sudah diterbangkan bahkan sudah ada yang turun Kita saksikan dimana Secret Gen nampaknya mengawali tim-tim yang lain Untuk turun terlebih dahulu di arah utara dari Sunhawk Karena memang zonanya dari utara ke selatan namun serong ke arah kanan bawah Ya betul sekali dan kalau kita lihat Arrow Wolf kayaknya bakal balik lagi ke drop zone mereka Seperti kita lihat dari Super Uno dan Hazelnuts yang sudah membuka parasutnya ke arah Camp Alpha Dan kayaknya mereka melakukan split sih Bakal ada yang turun ke area sekitar Ruins atau Tambang ya Kalau kita lihat dari parasut nomor 2 itu Arrow Wolf dan Circle-nya ternyata mengarah ke utara Dan kalau kita saksikan nampaknya di Hatin ini akan terjadi baku hantam di awal-awal match Dimana Secret Gen nampaknya mereka akan bertemu dengan satu tim di area atas Hmm oke ini bakal menjadi hal yang menarik juga melihat banyak sekali tim yang melakukan split Seperti Blue Beast di area bawah selatan juga melakukan split Kemudian Loops kayaknya bakal happy looting banget itu di area bootcamp Dia fokus aja di satu kota dengan high loot Dan kita akan melihat yang sudah berdekatan kali ini ada tim Secret Gen dengan DRS Ya betul sekali nampaknya kali ini kita melihat dimana Gail Zen dari tim DRS sudah bersiap dia dengan M4-nya tadi Dimana Secret Gen nampaknya memisah menjadi tiga area yang berbeda Kenzo kali ini berdekatan dengan satu rekan timnya dimana Kenzo nampaknya belum mendapatkan Wipen sama sekali di sisi lain dari DRS sudah bersiap juga dengan Thompson-nya tadi Ya betul sekali ini di area sekitar Hatin dan dari tim Secret Gen nampaknya segera melakukan repositioning Kembali mengingat ada suara tembakan-tembakan di depan Gak mau sampai ada satupun yang terculik dan sementara kita lihat dari DRS AJ AJ belum ada armor sama sekali hanya ada QBZ di tangan berusaha untuk melakukan TPP Dengan bertempelan di area dinding berusaha untuk mendapatkan vision juga terhadap musuhnya Berada dimana lokasi-lokasi dari tim musuh Ya namun kalau kita lihat ternyata seiring berjalannya waktu Walaupun mereka tadi sempat berdekatan sempat ada open fire juga Dan kalau kita lihat dari Secret Gen dua orang sudah ping HP-nya Namun sekarang nampaknya ada sharing compound yang terjadi antara DRS dan juga TSJ Mereka tidak berdekatan tidak melakukan fight kembali Bahkan cenderung berjauhan kali ini punya jarak Ya betul sekali kayaknya mereka gak mau sih sampai yang namanya keculik di awal Karena ini udah hari kedua Hari kedua berarti chance mereka udah chance terakhir mereka Jadi kayak yaudahlah gimana caranya kita bermain lebih berhati-hati Jangan sampai ada hal-hal atau tindakan-tindakan merugikan yang bisa membuat mereka pincang di awal game Balik lagi setiap tim hanya bermain empat match di hari ini Sampai kehilangan satu match aja berarti mereka tinggal punya tiga Dan jangan sampai terjadi seperti itu Karena mengejar di match-match krusial itu akan sangat-sangat menyulitkan Dan bisa dikatakan mental juga pasti akan lebih tertekan Betul sekali dan kalau kita lihat mereka benar-benar udah split ya Udah split banget kali ini Mereka bakal melanjutkan looting kembali pada kali ini juga Dan sementara kamera bergeser masih ke area sekitar Hattin Tapi kalau kita lihat pergerakan dari tim Secret Jean Kayaknya mereka sedikit narik mundur menuju ke arah jembatan Ya nampaknya dari Secret Jean memilih untuk menghindari area pertempuran terlebih dahulu Namun di sisi lain dari 4AM akan berdekatan dengan Gutsen kali ini Namun belum ada jarak yang cukup dekat juga Mereka masih melakukan looting-looting di areanya masing-masing Karena balik lagi ini sunhawk banyak rumah-rumah yang bisa dikatakan di dekat dari jalan Namun kalau kita nyebrang jalannya itu sangat berbahaya karena open banget Biasanya kayak gitu Betul-betul-betul Jalanan di sunhawk itu berbahaya Karena memang di kiri dan kanannya ada bukit-bukit Jadi high ground-high ground di sunhawk ini perlu diperhatikan Karena sementara kita lihat satu player dari Gutsen sudah tertembak Tertakedown oleh salah satu player dari 4AM juga kali ini Game hak sulit kalau misalkan mau diselamatkan Mungkin akan langsung di-end begitu saja oleh 4AM Suk kita lihat kali ini Dan kali tiga itu langsung di-spray Dan yep, securing one kill point Ya betul sekali Suk nampaknya membuka kill point di hari ini Untuk kill yang pertama menuju timnya yaitu 4AM Dimana di sisi lain nampaknya span kita melihat juga dari tim 4AM Nampaknya 4AM mereka melakukan split namun tidak terlalu berjauhan kali ini Melihat di areanya masing-masing Berkatan dengan Gutsen dan Gutsen pun tidak mendekat ke arah 4AM Mereka memilih untuk sedikit menjauhi area pertempuran Betul sekali Sengaja udah dapetin satu ya Jadi cukup oke Mereka kayaknya bakal langsung berusaha mencari informasi lain Dan sementara kamera bergeser Area Loops Loops yang sudah mulai meng-scout ke arah depan dengan kali tiganya disini Kita lihat ada Envy di depan sana Betul sekali Nampaknya kali ini kita melihat dari sisi lain Ada tim yang lainnya juga Ginta berganti kembali ke arah tim Loops kali ini Dimana memang mereka memiliki area yang berdekatan dengan beberapa tim ya Betul sekali Dan Envy Nova kita lihat bakal langsung disespray oleh Dadin kali ini dengan kali empatnya Tapi lost vision sedikit dan bahkan harus reload Membuat Cool Boy mendapatkan kesempatan untuk melakukan repositioning kembali Sayang sekali tadi tidak langsung bisa meng-knock satu player dari Nova ya nampaknya ya Seorang Cool Boy yang mana tadi dia masih bisa menghindar Bahkan bisa melakukan healing terlebih dahulu juga melakukan boosting kali ini Ya betul sekali dan ini Loops yang memang kemarin mendominasi Sangat mendominasi bahkan bisa kita lihat permainannya yang cukup rapi Sementara kalau kita lihat dari setupnya kali ini Cariel Hall selalu melakukan split Betul Kemarin juga gitu ya Split yang dilakukan biasanya Cariel Hall di belakang atau Cariel Hall di depan Ya betul sekali karena memang bisa dikatakan dia menjadi pembuka jalan atau menjadi informan ya dari tim Loops sendiri Dan kita berganti kali ini ke arah tim yang lainnya Arts nampaknya mereka juga oh kita berganti kembali ke arah 4AM kali ini berdekatan dengan Godsend Betul sekali 4AM nampaknya berusaha untuk berburu Memburu kembali player-player dari Godsend Karena tadi mengingat satu player sudah berhasil diculik Berarti itu informasi yang penting juga untuk 4AM Seenggaknya memberikan clue atau insight bahwa memang di depan sana ada kemungkinan Tim dari Godsend ini bersembunyi di area Kampon Ya betul sekali informasi sudah masuk dan dari Godsend pun mereka sudah lebih waspada tentunya Karena mereka tahu di dekat mereka saat ini ada satu tim yaitu 4AM yang tadi sudah bisa men-take down satu player-nya Nampaknya setup push mulai dilakukan oleh 4AM Mereka melakukan split dari dua area yang berbeda kali ini dari kiri dan juga kanan dari Kampon yang dimiliki oleh Godsend Ya betul sekali Kamponnya sudah mulai dikelilingin Sudah dikepung oleh player-player dari 4AM Tapi kita masih belum tahu apakah 4AM akan melakukan inisiasi untuk melakukan retake Kampon Atau berusaha untuk men-knockkan satu player terlebih dahulu baru melakukan push Tapi kalau kita lihat pergerakan dari Zwann Bergerak sebagai unit kali ini melemparkan granat ke dalam juga Rift akan berusaha untuk keluar Hatsaki memasak granat dilemparkan ke dalam Akan menandang-menandang satu player Godsend Rift tersungkur begitu saja Trollkis berusaha untuk melakukan balasan kembali Lemparin granat ke depan Tapi sayang sekali Trollkis harus terkena backstrap dari belakang Bahkan kali ini 4AM mendominasi di area Kampon yang dimiliki oleh Godsend Last man standing di depan sana Marley apakah bisa menyelamatkan dirinya sendiri Oke granat dilontarkan ke depan Seperti dan dari sukara dalam Marley sudah dikepung oleh depan Dan belakang dari 4AM Loncat keluar dan sepertinya akan menjadi tim pertama yang pulang Kelobi Godsend Godsend mereka tidak bisa melakukan pertahanan di Kamponnya Dimana memang 4AM dengan sangat rapihnya mereka melakukan push tadi Di awali bom yang connect tadi Nampaknya dari area kiri dan kanan Sudah dikepung Godsend tidak bisa berlaku banyak di Kampon tersebut Hanya bisa melawan sedikit saja ke arah 4AM Dan harus dipulangkan pertama kali di map yang pertama di hari ini Ya betul Tapi tadi pergerakan dari Godsend Kalau bisa kita bilang timingnya agak miss terus ya Dia megang granat di saat salah satu player dari 4AM masuk dari jendela Sudah mau masuk Harusnya dia pegang senjata kan Ya Nah timing-timing yang dipegang tadi sama Godsend itu sedikit miss gitu Sayang banget chance-nya Betul sekali Sehingga momen dia untuk melakukan defense juga terhalang gitu Dia kehilangan beberapa momen Dimana tadi sebenarnya itu bisa kelihatan banget Kalau dia pas lagi siap menggunakan senjata Itu bisa dengan sangat mudah free shoot sekali ke arah satu orang Yang sedang masuk ke dalam Kampon tersebut Namun kali ini kita melihat dimana circle-nya ternyata Kembali membanting ke arah utara Banyak tim yang sudah masuk ke dalam circle Hanya ada Aero di sebelah kiri Di bawah ada Alpha 7 Dan juga ada tim TU di bawah sana Ya betul Ini Aero udah mengisi area hatin Tadi di depan Aero sih masih terlihat agak cukup kosong Betul Semoga Aero akan mendapatkan circle pada hari ini Semoga rotasinya aman Lancar Betul sekali itu yang kita harapkan bersama dari tim Indonesia yang bermain Aero Yang kali ini bermain dan Bigetron nanti akan bermain di next match berarti ya Dari tim C-nya Dan kita melihat dimana Loop sedang melakukan rotasi Berlari saja karena memang balik lagi Ini adalah sunhawk map yang tidak terlalu besar Sehingga banyak tim yang memilih untuk berlari saja Tapi di sisi lain nampaknya Zeus sudah bisa mendapatkan satu orang dua orang Bahkan dari Blue Beast ini dia Kita melihat dimana fightnya dan Blue Beast pun Tiba-tiba diratakan oleh tim Zeus kali ini Ya kita tidak melihat fightnya Tapi kalau dari posisi mayat Blue Beast Kayaknya sih Blue Beast ini nabrakin compound dari Zeus Dan Zeus ini ternyata udah lebih siap duluan Dengan setup-setup posisi yang mereka lakukan kali ini Dan mobilnya itu juga posisinya nabrak di satu arah Jadi kayaknya mereka masuk dari satu arah Berempat kayaknya Berempat Dan langsung rata begitu saja Padahal sayang banget ya Blue Beast itu bisa kita bilang kemarin bermain dengan sangat baik Dan kita masih belum tahu lah Karena ini masih match pertama Nanti kita bakal melihat match-match berikutnya Sementara kamera bergeser ke arah tim Secret Jean Ya betul sekali kita berpindah kembali kali ini Ke arah tim Nova Dimana ke arah depan dari arch Nampaknya Eusul Kali ini mencari seorang Jimmy Namun hanya memberikan damage sedikit saja Tim Nova nampaknya ada split mereka Satu orang dibawah seorang Jimmy Dia harus terkena damage tadi Sehingga harus turun dari mobilnya Dan kali ini memilih untuk berlari saja Ya betul Jimmy bakal langsung kabur Dan Eusul masih berusaha untuk menghunting Berburu Jimmy di depan sana Informasi sudah masuk Tapi posisi dari Jimmy agak sedikit berjauhan dari teman-temannya Dan yang pasti teman-temannya itu berada di high ground Udah siap buat membuka vision mereka Ke arah kompon yang diisi oleh Archer Gaming Archer Gaming Bahkan tadi kalau kita lihat Jimmy itu tidak punya helm Ini akan sangat berbahaya Walaupun tadi fastnya level 3 Namun dia tidak menggunakan helm sama sekali Kalau sampai ada headshot sekali saja Itu pasti akan sangat-sangat berbahaya Damagenya pasti besar sekali Bahaya nanti ditilang kalau ngapain helm Apalagi tadi dia sempat naik kendaraan Naik apa naik mobil Iya sih tapi naik mobil Tapi tadi mobilnya bagi Oh iya gak pake helm ya Bahaya Nanti kalau misalkan kepalanya kejedok tiang bagi gimana Waduh Nanti benjol dong Namun kali ini kita berpindah ke arah yang lainnya Alpha 7 nampaknya mereka sedang melakukan rotasi saja Berkaitan dengan Colina Power Kali ini kita melihat ada dua tim yang sangat-sangat berdekatan sekali Tim Secret Gen Yang akan berhadapan dengan ASL Ada Joker disana sudah bersiap Di depan sana ada satu orang ke atas Dan bisa didapatkan satu orang dari tim Secret Gen Kali ini akan langsung saja dipulangkan ke arah lalu Menjadi secure kill point Satu kill masuk ke arah ASL Betul sekali Posisi dari Joker itu enak banget Dia sembuhnya aja di belakang batu Nungguin momentum yang tepat Dan pas banget tadi tim Secret Gen Salah satu player yang gak aware sama sekali Dia masih berusaha untuk mencari informasi dengan berlari-lari Dan tanpa disadari tiba-tiba ada tembakan dari atas batu Ya balik lagi ini Sunhawk Dimana Sunhawk banyak juga Meta-meta HBD Gaming istilahnya Bisa juga kita melakukan tiba-tiba kita lewat Ada yang ngepron di bawah Perbahan gaming Keinjek Keinjek Waduh gak keinjek juga dong Tiba-tiba ada yang ngagetin aja Itulah Sunhawk Dimana kita harus benar-benar fokus banget Kita harus wear karena rumputnya juga cukup tinggi Sehingga bisa dikatakan kalau ngepron di Sunhawk Apalagi pakai gili Sulit untuk terlihat Benar-benar Benar banget Tapi kalau pro player tuh Entah kenapa mata mereka tuh bisa ngebedain Yang mana gili Yang mana rumput Betul Rumput sintetis dan rumput asli Mereka bisa ngebedain Ya betul sekali Padahal kalau kita yang main Kayaknya semua sama aja ya Semuanya sama aja Yaudah hijau Ijo ya hijau udah Bahkan gue pernah lagi main gitu ya Ada yang ngepron Gue gak tau Gue jalan kok gak Gak ini loh Gak ngelewat gitu Ternyata dia lagi IFK Tapi ngepron di situ Nah Lagi IFK Permasalahannya gitu kan Ya namun kali ini kita melihat dari tim Indonesia Satu player disana Dari Aero Melemparkan sebuah bom dari Super Una Ke arah tim Di depannya Dari DRS Bum Meledak bomnya Ada juga lemparan molotov Nampaknya dari Super Una kali ini Melakukan proning-proning ke belakang Ada setup bom juga dilakukan oleh satu player disana Dari DRS Berharapkan dengan Super Una Masih kita melihat Super Una Melakukan setup-setup kembali Nampaknya Dari dua tim ini Sedang melakukan rotasi Dan saling bertemu Dan kita melihat kali ini Kembali Perang utility terjadi Saling mengikis damage Dari kedua tim Kita melihat ada Ezra juga yang maju ke atas Spray to the smoke Nampaknya belum mendapatkan siapapun kali ini Dari kedua tim Dimana memang mereka masih memiliki jarak juga Tidak terlalu Berdekatan Tidak terlalu Ada fight yang Sangat-sangat dekat sekali Ini bisa dikata Middle range Mid range Betul kali Tapi kali ini kita lihat dari Super Una Darahnya langsung saja habis di spread down oleh AJ kali ini Akan berusaha Memboosting dirinya sendiri terlebih dulu Dari DRS Dan Arrow Wolf Posisinya cukup tertekan Mereka melakukan split Bahkan ada lemparan granat Kedua menuju ke arah depan Hazelnut Pun darahnya semakin terkikis Potato dengan rekannya Masih berada cukup jauh Ini akan sulit banget buat Arrow Wolf Seenggaknya pilihan mereka antara dua nih Betul Hazelnut dibiarkan disini Nahan Atau Mereka belum nyusul Tapi kalau kita lihat dari Pergerakan DRS Udah ketahuan Betul sekali Nampaknya dua player dari Arrow Wolf yang lainnya Yang sedang melakukan split Sudah ketahuan posisinya dimana Dan mereka harus cepat untuk melakukan regroup Atau bisa Dari area atas Itu melakukan Setidaknya covering fire Ke arah Pemain-pemain Dari DRS disini Kita melihat Dan Apoteto akan coba melakukan spray Ke arah depan Namun belum memberikan damage Yang berarti ke arah Tim DRS di depan sana Sudah sangat terlihat Kali ini kembali melakukan persobaan yang kedua Belum juga memberikan damage Namun kita berpindah ke arah tim yang lainnya Loops nampaknya Dua orang bisa dipulangkan Bahkan seluruh tim Loops Kali ini harus pulang Dari tim DRS Ya Klas digital athletics Yang bermain dengan agresif Sejak hari pertama Dan kali ini Mereka bermain dengan agresif Kembali Mempulangkan Loops e-sport Di area paradise Mereka kalau kata Wolfie Kemarin tuh Ora fight, ora smile Ora fight, ora smile Kemarin kata Wolfie Emang agresif si DRS ini Kemarin kan juga dia nabrak tim Cina ya Dan langsung di fight Digempurin habis-habisan Memang langsung komit ya Kalau mereka melihat satu tim di depan mereka Memang mereka langsung komit Untuk menyelesaikan fight tersebut Betul Dan circle-nya ternyata Mengarah ke area Tatmok Yang sudah cukup dikuasai oleh PW88 Kalau kita lihat dari kelas main Emang PW88 Bermain Belum terlalu baik Sangat tidak baik Bahkan ada di dasar kelas main Paling bawah, paling buncit Tapi kayaknya kali ini Enggak tahu Dia cukup mendapatkan Circle Dan sementara Aero Wolves Akan melakukan regrouping Kalau kita lihat pergerakan Dari Hazelnuts Yang sudah mulai mendekat Ke arah Potato Ayo lari-lari Lari Hazelnuts Ya nampaknya masih bisa ya Untuk melakukan regroup Karena dari DRS Mereka tidak sadar Kalau Hazelnuts Sudah semakin dekat Kepada pemain-pemain Dari Aero Wolves yang lainnya Ya Potato berusaha untuk Mengamankan jalur rotasi Hazelnuts Sambil melakukan regroup Karena jarak mereka Menuju ke circle Ini kabar gembira Betul sekali Dimana kalau kita lihat Dari tim yang lainnya Konina Power Kita berpindah kembali Ke arah tim Zeus Kali ini Ada Abel yang Dan juga dari tim-tim yang lainnya Dimana dari Konina Power Berdekatan dengan Nova juga Satu orang coolboy Bisa mendapatkan Dari tim Alpha 7 Bahkan kali ini kita melihat Dari seorang Gongzo Akankah dia mendapatkan Musuh-musuhnya Namun Belum juga ada yang berdekatan Dengan tim Konina Power Betul Konina Power melakukan split 2-1 Dimana satu playernya Berada di luar Paradise Berusaha untuk melakukan flank Nampaknya Dan dua player Dari Konina Sudah mulai memasuki Area Paradise Disini ada Digital Athletics Tadi kalau gak salah Iya bener Ada DA disitu Tadi yang habis Meratakan loops Betul Dan di sisi lainnya Sudah ada Envy Di depan sana Ada Approved Slayer Susah namanya Yang ASL itu Approved Slayer Dan nampaknya kali ini Kita melihat dimana Para Boy bisa mendapatkan Satu orang tadi Namun kita lihat Dari sisi atas Dari sisi drone Inilah yang terjadi Dimana di satu area Nampaknya ada Tiga tim yang berdekatan Bahkan Alpha Langsung dipulangkan Begitu saja kali ini Kita berganti kembali Ke arah tim Konina Power Lakukan spray Ke arah depan Ke arah tim Dari ASL tadi Kalau kita lihat Tim DA Oh iya betul sekali Tim DA Nampaknya kali ini Kembali percobaan selanjutnya Dia harus cepat banget Langsung-langsung ke dalam cycle Namun kali ini nampaknya Ada satu orang dari tim Zeus Yang harus tersungkur Ke arah tanah Sedang melakukan rotasi Dan ada balasan Trade terjadi kali ini Satu untuk satu Di arah-arah Sunhok Ya betul sekali Ini area sekitar Paradise Dan ada high ground Low ground yang membuat Fight ini menjadi kompleks Dan cukup menarik Untuk dilihat Dimana DA yang selalu Fight dengan agresif Kali ini Salah satu player Yang sudah tersungkur Dan harus Spawf Oh no Sepertinya tertangkap Di sisi lain Ada dimana itu Spawf Oke Kayaknya ketemu Dengan tim Secret Jean Di luar sana Dan kayaknya Dua player dari Erof Masih sempat untuk Survive Sementara kita akan Fokus kembali Ke arah Konina Power Yang akan melemparkan Granat ke arah depan Dan Meleduk Mendapatkan Satu player Dari Envy Dari Nova Kali ini Sudah mulai tersungkur Di belakang batu Makan masih ada lanjutan Lanjutan balasan Granat kembali Dan Konina Power Berhasil untuk melakukan healing Tipis banget tadi Tipis banget Itu bener-bener tipis sekali Timing yang pas kali ini Dari tim Konina Power Kita melihat Dia masih terus melakukan Rowning Masih ada dua first aid Yang bisa dimanfaatkan Oleh tim Konina Power Namun dari tim DA Sudah sangat memantau Sudah melihat Beliau gak mau Tim Konina Power Masuk ke dalam Circle Di area peredas Yang sedari tadi Memang mereka kuasai Namun di sisi bawah Nampaknya ada Zeus juga Yang ada satu pemainnya Sedang terkenok tadi Harus sempat diselamatkan Dan kali ini nampakkan Dari tim Secret Gene Harus dipulangkan oleh Seorang Jimmy Dari tim Nova Kita melihat ada satu orang lagi Akan gak bisa dipulangkan Nampaknya Jimmy masih melakukan Super coba yang bagus Kali dari Jimmy Dan bisa langsung memulangkan Tim Secret Gene Di posisi ke-15 tadi Nice spray Yang barusan saja Ditunjukkan oleh tim Nova Sementara kita lihat kali ini Dari DA Akan berlomba Lari dengan VU Sementara di sisi lain Juga melihat ada banyak sekali Player-player yang berlarian Berusaha untuk mengejar Zona yang sudah sangat sakit Ini Circle ke-5 Sudah kena DPSnya bakal geres banget Kalau misalkan gak ada Boostingan sama sekali Dan somehow Nova XQF sudah tereliminasi Di sisi lain Dan DA berhasil Untuk menyentuh Satu player DA Silas Last man standing Setelah satu temannya Tersungkur Di dalam pinggiran Circle Dan tim-tim lain Masih berusaha Untuk mati-matian Masuk ke dalam Ini bakal menjadi Royal Rumble banget Karena memang Kalau kita lihat Masih banyak tim yang Ada di dalam Circle-nya Mereka juga masih berusaha Banyak tim yang kali ini Kalau kita lihat Circle-nya sudah Kembali Mengecil Cijel Dimana banyak pemain Banyak player yang harus Berlomba-lomba Untuk masuk ke dalam Circle Kali ini kita melihat Dimana dari tim TU Sedang melakukan Healing terlebih dahulu Sudah berdekatan juga Dengan tim ASL Ada DRS yang langsung Yang langsung dipulangkan Begitu saja Dan kita melihat PW88 Setidaknya mereka aman Di dalam Sebuah kempongan kali ini Bisa mendapatkan Satu orang Bahkan dari tim ASL Yang sedang melakukan Rotasi Namun harus cepat Diselamatkan Satu pemain dari PW88 Setidaknya PW88 Mereka masih Empat orang Masih bisa selamat Iya Aerowolf Potato Hazelnut Masih survive Mendapatkan pinggiran circle Kompon yang nyaman Ini bisa banget Nyayur Tim-tim yang berusaha Untuk masuk di depan sana Ada ASL Yang sedang berusaha Menempatkan lawannya Dan aneh Di sisi lain Juga mulai Tereliminasi Satu persatu Tersisa 6 tim Aerowolf Come on let's go Aerowolf Aerowolf Indofred let's go Zeyus Sudah mulai tereliminasi Kembali Dan ASL Masih berusaha Untuk berlarian Masuk ke dalam Aerowolf Potato akan melemparkan Granit ke arah Kompon depan dimana Terisi oleh banyak sekali Tim-tim dari musuhnya Dan di aneh Meranlas Standing di sisi lain Dan ini bisa mendapatkan Satu orang bahkan Dari Aerowolf Dua orang bisa didapatkan Benar sekali Dua orang yang ketiga Dan ketiga Potato Bisa mendapatkan Yang ketiga Tari dari P8-8 Dan kali ini kita melihat Tersisa 1 orang saja Korpai ada di belakang sana Namun korpai Akankah bisa didapatkan Oleh Aerowolf lagi kali ini Ada 1 orang yang sudah Tertagdown Harus segera diselamatkan Oleh seorang Potato Hazelnut nampaknya tadi Kita melihat Joker juga Melakukan pruning disana Joker Harus masuk ke dalam circle Namun dia Harus segera untuk menyebrang Akankah Kali ini dia bisa Untuk menyebrang Karena karena dia nyebrang Itu benar-benar open banget Ya betul Circle sudah dikuasain oleh 4AM Tapi ini masih ada chance banget Karena 4AM hanya tersisa Dua orang saja Aerowolf masih ada dua Sedang berusaha untuk di-revive Uprobe Slayer tersisa satu Banyak obstacle yang bisa dimanfaatkan Oleh Aerowolf untuk maju Betul Jadi ini dua lawan dua Lawan satu Dan AFL Joker Teraliminasi oleh 4AM Berarti tersisa dua tim Come on teman-teman Let's go Kita langsung gencarkan saja Indo Pride kali ini Dimana dua lawan Dua situasinya 4AM akan berharapan dengan Dua player dari Aerowolf Hazelnut dan juga Potato Akankah dia bisa mendapatkan Winner-winner chicken dinner Yang pertama Untuk Indonesia Kali kita melihat dimana Hazelnut Lemparkan semua ke arah depan Masih banyak obstacle yang masih bisa dimanfaatkan Oleh kedua tim dari Aero Sudah mulai bergerak kali ini Sudah mulai merangkak maju Akankah mereka Sudah bisa mendapatkan Dimana posisi dari tim 4AM Kita melihat dimana Dari shin nampaknya kali ini Sudah mulai melakukan Open fire disana Hazelnut Juga masih melakukan TPP Di sisi lain Suk juga Kali ini Spay itu The smoke masih belum Komit nampaknya Oh sudah ketahuan Posisi dari satu pemain Aerowolf tadi harusnya Dan kita melihat kali ini Kembali Aerowolf Masih bisa merangkak Mereka masih bisa masuk Kedalam circle nya Ada satu orang lagi Potato Melembarkan semua ke arah depan Akankah Potato masih bisa selamat Potato Dan sudah menemukan satu orang Kali ini kita melihat Dimana satu lawan satu Hazelnut akankah bisa mendapatkan Yang kedua Hazelnut Ada sebuah bom yang dilembarkan Ke arah depan Hazelnut sudah tahu Dimana posisi lawannya Hazelnut kali ini akan kita lihat Dimana masih ada satu pemain dari Aerowolf Sudah terteklone Kali ini Hazelnut Masih menjadi harapan dari Aerowolf Masih ada satu orang lagi Kali ini akankah Hazelnut bisa mendapatkan Winner winner chicken inner Dimana 1v1 situation Cijeli Dan kali ini kita melihat Hazelnut naik ke atas Spendul karawang Bawah Japsus Dan kali ini Siapa tadi Winner winner chicken inner Untuk 4am ya Tadi jumpsuitnya kena gak sih Gak tahu Itu benar-benar cepat banget soalnya Iya Tapi jumpsuitnya tadi kena gak sih Gak tahu